Assalamualaikum, bertemu kembali dengan Politik Semasa Channel Sebelum mula sila tekan subscribe dan aktifkan butang lonceng agar anda sentiasa mendapat info-info terbaru daripada channel ini Terima kasih Timbalan Menteri Belia dan Sukan, T. Lian Ke hari ini membangkitkan persoalan mengenai budaya bermaaf-maafan yang dekat dengan orang Melayu serta Islam di negara ini dan mengaitkannya dengan Najib Razak Kata T, dia kadang-kadang tidak dapat memahami perasaan kebencian yang ada pada orang politik di negara ini menuruti dia melihat ada antara mereka yang tidak berjemur-jemur mahu melihat bekas Perdana Menteri berkenaan terseksa dan sengsara di pencara Tak cukupkah di darah minda fizikal dan semangatnya Manalah budaya maaf-maafan orang Melayu dan Islam siapnya di Twitter pagi ini Pandangan diberi naib Presiden MCA itu dibuat ketika pelbagai pihak mendesak agar kerajaan menjelaskan layanan istimewa yang diberikan kepada Najib Ali Parlimen Pekan itu kini menjalani hukuman penjara 12 tahun selepas disabitkan bersalah atas semua 7 pertuduhan membabitkan 3 pertuduhan pecah mana 3 pengubahan wang haram dan 1 salah guna kuasa Dia diarah menjalani hukuman tersebut di penjara Kajang bagaimanapun atas faktor kesihatan anak Perdana Menteri ke-2 Malaysia itu kini ditempatkan di Hospital Rehabilitasi Ceras HRC menurut Jabatan Penjara Malaysia Najib dirawat disitu kerana keadaan kesehatannya dikatakan tidak memuaskan dan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengeluarkan perintah agar dia dibawa ke HRC Najib sepatutnya dihantar semula ke penjara Kajang untuk menjalani hukuman penjara sebaik saja pakar perubatan HRC atau Hospital Kuala Lumpur memberikan pelepasan Keberadaan Najib itu kemudian mencetuskan polemik dalam kalangan alih politik dengan sesetengahnya mendesak dia tidak diberi keistimewaan karena statusnya sebagai banduan adalah sama dengan tahanan lain Selain sudah disabitkan bersalah atas 7 pertuduhan Najib kini dibicarakan untuk beberapa kes lain melibatkan 1MDB dan laporan audit mengenai syarikat milik penuh kerajaan itu Terima kasih kerana menonton